hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku di eka tv channel long time no see ya teman-teman dan hari ini videonya kita bahas lagi tentang facebook topik hari ini adalah mengembalikan lagi halaman fanspack yang pernah hilang atau pernah dibannet oleh facebook kalian pernah enggak sih punya akun facebook utama yang di dalamnya itu ada beberapa halaman fanspack 1 2 misal 5 halaman fanspack tetapi ternyata kalian kena pelanggaran dan akun facebook utama kalian dibannet oleh pihak facebook pernah enggak kalau ada yang pernah sama kayak aku dan tahu enggak caranya gimana untuk mengambil lagi halaman fanspack yang ada di dalam akun facebook utama yang sudah dibannet oleh facebook so teman-teman simak ya kita memang gak bisa mengambil alih halaman fanspack tersebut dengan akun facebook yang baru tetapi disini ada pengecualian jika kita memiliki akun bisnis nah teman-teman disini itu ternyata saya memiliki akun bisnis yang dulu banget ya bakal aku zoom disini dan di dalamnya ini adalah ada 4 halaman facebook atau fanspack yang dulu pernah ke bannet karena akun utama saya di facebook itu udah ke bannet jadi otomatis semua fanspack yang ada di dalamnya itu hilang ya teman-teman tapi ternyata akun bisnis saya masih ada disini yang saya lingkali perhatikan kemudian disini akan saya klik untuk masuk ke akun bisnis lama saya nah tunggu nah setelah saya klik tampilannya seperti ini ya teman-teman dan disini adalah detail akun bisnis saya teman-teman saya zoom hmm disini riwayat bisnis disini dibuat oleh Dewi Wafrila pada 20 Desember 2018 Dewi Wafrila ini adalah yang angkanya kecil eh sorry hurufnya kecil semua ini ada akun facebook lama saya dan saya update terbaru oleh Dewi Wafrila tetapi ada huruf besar di bagian nama saya pada 15 Maret 2023 dan yang saya nggak tahu ya disini tuh saya tuh memang ngutak-ngutik ya karena saya ingat saya pernah punya akun bisnis dan entah bagaimana kenapa akun facebook yang baru saya menjadi admin di akun bisnis saya ini saya nggak mau menjelaskan karena saya belum menemukan jawabannya dengan pasti karena saya juga nantinya takut salah jawab dengan pertanyaan teman-teman semua ya dan yang jelas saya sudah menjadi admin di akun bisnis lama saya ya kemudian disini saya akan beralih di bagian pengguna sorry bentar 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 bagian orang karena saya disini sudah menjadi admin ya maksudnya nih akun facebook yang baru saya sudah menjadi admin disini kemudian disini untuk mengembalikan halaman-halaman fanspack saya saya akan klik saya akan klik tambahkan aset kemudian akan muncul tampilan seperti ini bentar ya aku pasin dulu gambarnya biar terlihat jelas dan jika aku zoom tampilannya bakal kayak gini dan aku bakal ambil lagi halaman fanspack aku yang dulu dan dulu itu masih pakai halaman klasik ya klik halaman klasik kemudian disini ada 4 halaman dan aku bakal centang ini adalah halaman aku yang dulu ya dulu banget ini halaman yang sempat hilang ya dan disini untuk bagian akses parsialnya aku bakal kasih akses penuh ke halaman facebook baru aku jadi aku klik semua dan kalau udah klik simpan perubahan tunggu sebentar ya tunggu loading sebentar kalau udah aset udah ditambahkan ke halaman facebook aku yang baru ya klik selesai next teman-teman aku udah masuk di halaman facebook aku yang baru dan aku bakal cek apakah halaman fanspack aku yang dulu pernah kebannet apakah udah masuk disini aku cek di bagian halaman nah kalian lihat ya teman-teman halaman fanspack aku itu terbagi menjadi dua bagian yang bagian atas dan yang bagian bawah adalah halaman yang batal diterbitkan jadi kesimpulannya kayak gini halaman yang baru saja kita ambil tadi ya masih belum diterbitkan jadi kita harus menerbitkannya kembali coba kalian cek dapur Eka Eka Collection Dwi Wafrila itu adalah halaman fanspack baru saya dan Eka TV adalah halaman fanspack lama saya tadi saya sudah mencoba untuk menerbitkan kembali halaman Eka TV dan sudah berhasil dan saya akan kasih lagi tutorialnya buat teman-teman menerbitkan halaman yang batal diterbitkan di bagian bawah halaman yang batal diterbitkan ini sebagai contoh aku bakal pakai yang artis beken sebelum lanjut nih teman-teman aku bakal kasih tau ke kalian kenapa halaman facebook aku bisa sampai kebannet dan halaman fanspack aku hilang semua itu adalah satu alasannya yaitu re-upload iya dulu itu pertama main facebook saya itu re-upload karena kurangnya pengetahuan ya teman-teman jadi akibatnya fatal banget oke kita balik lagi ke topik ya disini itu lihat videonya tuh re-upload semua ya teman-teman disini ada izinkan orang melihat halaman anda jadi kita harus menerbitkannya kembali tapi sebelum itu aku bakal cek akses halaman apakah disini tuh aku udah jadi admin atau belum ya di bagian lainnya kemudian di bagian bentar-bentar aku lupa karena udah lama banget gak pakai halaman klasik ya di bagian pengaturan ya oke oke temu nih ya pengaturan klik pengaturan terus muncul tampilan seperti ini klik peran halaman nah facebook aku sebagai admin utama ya oke langsung aja kita kembali ke beranda untuk menerbitkan halaman klik aja langsung dan disini udah publik ya halaman kita disini aku bakal refresh dulu oke halaman sudah bisa ditampilkan di publik dan setelah saya cek artis beken yang tadinya batal diterbitkan sudah beralih ke bagian yang atas jadi sudah bisa dilihat di publik ya teman-teman dan kurang lebih caranya seperti itulah teman-teman untuk mengambil kembali halaman fanspec kita yang dulu pernah hilang karena akun facebook utama kita dibandet oleh pihak facebook jadi saran aja buat teman-teman janganlah bikin video di upload di facebook ya teman-teman apalagi akhir-akhir ini memang facebook itu sensi banget jadi kalau kita gak bikin video ori pastilah kita kena bandet pelanggaran atau semacamnya ya walaupun video kita tuh original tapi itu masih aja kena pelanggaran teman-teman karena ada beberapa aturan-aturan yang harus tetep kita terapkan agar kita tuh aman ya oke guys sampai disini tutorial hari ini dari eka tv semoga bermanfaat jangan lupa untuk like video eka tv subscribe channel eka tv biar eka tv tetap semangat memberikan tutorial yang bermanfaat tentang facebook see you next time